Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama Boruto Storyline Di video kali ini, Boruto Storyline akan membahas Apakah Momoshiki merasuki tubuh Boruto untuk melawan Nishiki di manga Boruto Chapter 53 Pada manga Boruto Chapter 52 sebelumnya Kita benar-benar diperlihatkan pertarungan yang sangat epik dan sengit Antara Hokage ke-7 Uzumaki Naruto melawan Isshiki Otsutsuki Dalam pertarungan tersebut, Naruto dan Kurama mengeluarkan kartu as mereka yang bernama Modo Barion Untuk mengalahkan Isshiki yang sangat sulit dikalahkan Namun sebagai gantinya, penggunaan Modo ini bisa saja membahayakan nyawa Naruto dan membuat Naruto mati sewaktu-waktu Modo Barion ini sangat berbeda dengan Modo Kurama dan Modo Rikudo Karena, dua Modo sebelumnya tersebut memanfaatkan chakra yang berasal dari tempat lain Tetapi, Modo Barion ini menggunakan chakra Naruto dan Kurama Sebagai bahan mentah yang akan terus dikonsumsi sampai habis Untuk menghasilkan sebuah energi baru yang memiliki kekuatan yang sangat nasiat Dengan menggunakan Modo Barion ini, Naruto terbukti bisa unggul dalam segi kecepatan, taijutsu, refleks, dan kekuatan untuk melawan Isshiki Di samping itu, yang paling mengerikan dari Modo Barion ini adalah Modo ini bisa memotong waktu hidup dari suatu makhluk hidup Sama seperti saat Naruto memotong sisa hidup Isshiki yang awalnya 20 jam menjadi kurang dari 10 menit Sampai-sampai Isshiki mengeluarkan darah dari mulutnya Berdasarkan yang dikatakan Kurama, Modo Barion ini tersebut kekuatannya sangatlah besar sekali Dan bahkan melebih kekuatan Isshiki pada saat ini Tetapi, efek sampingnya juga benar-benar sangat parah Karena cagera Naruto perlahan menurun secara drastis Orang dengan banyak cagera seperti Naruto pun juga bisa sampai kelelahan menggunakan Modo ini Itulah alasan Kurama tidak memperbolehkan Naruto melakukan gerakan berlebihan Karena setiap gerakan yang dia lakukan akan mengkonsumsi cagera sendiri sampai habis begitu juga umur Naruto Naruto yang sudah kelelahan pun kemudian mencoba menyerang Isshiki yang sedang terluka parah Dan Naruto sempat berada di atas Isshiki untuk terus memberikan pukulan kepadanya Namun sayangnya, cagera Naruto benar-benar menurun secara drastis Dan hal tersebut sampai-sampai bisa membuat Isshiki mencekik balik Naruto dan membantingnya ke tanah Sampai Naruto tidak bisa bergerak karena kelelahan Isshiki yang merasa jengkel terus-terusan menyekik leher Naruto Namun kemudian, dia tiba-tiba merasakan cagera Kawaki lewat tangan palsu Naruto yang digunakan oleh Kawaki tersebut Dengan begitu, Isshiki kemudian tertawa senang Lalu dia membuka portal dimensi di tempat Kawaki berada Dan menyeretnya ke dimensi dimana Isshiki, Naruto, Sasuke, dan Boruto berada saat ini Naruto, Sasuke, Shikamaru, Sumire, Katasuke, dan bahkan Amado yang selalu tenang pun terkejut melihat hal ini Namun tidak disengah-sangka, tiba-tiba Boruto yang sedang pingsan dan dijaga oleh Sasuke tersebut Bangun dengan mata kanannya yang terbuka Pada saat itu, mata kanan Boruto diperlihatkan sama seperti pada saat ketika dia sedang dikenalikan Momoshiki Sewaktu melawan Boruto Jadi kemungkinan besar, mata kanan Boruto tersebut bukanlah Jogan Tetapi adalah Byakugan Karena itulah, di video kali ini admin akan membahas Apakah Momoshiki merasuki tubuh Boruto untuk melawan Isshiki di manga Boruto chapter ke-53 Sebenarnya, kalau dilihat-lihat sepertinya masih banyak misteri yang menjadi tanda tanya kita Mengenai manga Boruto chapter 53 mendatang Itu karena pada saat ini Masashi Kishimoto lah yang telah terjun sendiri untuk mengharap manga Boruto ini Masashi Kishimoto pasti tentunya telah menyiapkan banyak sekali kejutan untuk kita di manga Boruto chapter ke depannya Apalagi di akhir tahun 2020 Jadi ini merupakan spekulasi admin pribadi mengenai manga Boruto chapter 53 ke depannya Dan admin, mohon maaf jika spekulasi ini nantinya tidak sesuai dengan manga Boruto chapter ke-53 Tetapi menurut Mimin, spekulasi ini harusnya benar sih So buat kalian yang pengen tahu kira-kira apa saja yang akan terjadi di manga Boruto chapter 53 ke depannya Langsung saja, check this out Yang pertama, Naruto Sekarat Seperti yang kita tahu bahwa saat ini, jagera Naruto benar-benar telah menurun secara drastis Dan itu membuat Naruto benar-benar sangat melemah Berbeda dengan Kurama yang merupakan biju sekaligus siluman rubah Tentu saja cakra Kurama jauh lebih besar daripada Naruto Karena itulah, jika mode Baryon ini terus aktif Maka nyawa Naruto akan terancam Karena mode ini juga memperpenek umur Naruto Apalagi saat ini, Naruto sedang dicekik oleh Iziki di saat mode Baryon masih aktif Tapi sepertinya, Kurama pasti sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan Naruto dengan menghentikan mode Baryon ini Agar konsumsi cakra Naruto dan Kurama berhenti Sehingga dengan begitu, Naruto kemungkinan masih bisa diselamatkan Meskipun mode ini telah memperpenek umur Naruto sekalipun Kemungkinan terburuknya, Naruto pasti sekarat Dan harus segera mendapatkan pertolongan dengan cepat sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi kepadanya Namun admin yakin, Naruto tidak akan mati semudah itu Hal ini sebelumnya pernah terjadi ketika Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki melawan Borou Pada saat Borou berubah menjadi ukuran raksasa Borou benar-benar menjadi tak terkenali Dan dengan wujudnya tersebut, dia berhasil membuat semua anggota tim 7 babak pelur dan terluka parah Boruto yang pada saat itu dibuat tak sadarkan diri oleh Borou pun tiba-tiba langsung dirasuki oleh Momoshiki Dengan mudahnya, Momoshiki yang pada saat itu merasuki tubuh Boruto mengalahkan Borou Bahkan, dia juga bisa menggunakan raksengan raksasa dengan menggunakan tubuh Boruto Dimana, raksengan raksasa tersebut merupakan raksengan raksasa yang pernah digunakan Boruto untuk mengalahkan dia dulu Kemungkinan pada saat Boruto membuka matanya, di akhir manga Boruto chapter 52 Itu merupakan mata Byakugan Momoshiki, dan bukan mata Jogan Karena pada saat, di chapter 52, Boruto sebelumnya dibuat sekarat oleh Iziki Dan bahkan, tangan Boruto pun juga dipatahkan olehnya Karena itulah, biasanya Momoshiki akan mengambil alih tubuh Boruto pada saat ia dalam keadaan sekarat Ataupun dalam keadaan tidak berdaya Jadi admin yakin dalam manga Boruto chapter 53 ini, Momoshiki akan merasuki tubuh Boruto lagi Yang ketiga Momoshiki akan membantu melenyapkan Iziki Di saat, Iziki sedang sekarat dan sisa hidupnya tinggal 10 menit lagi Ternyata dia masih saja memiliki keberuntungan Yaitu di saat-saat terakhir sisa hidupnya Dia masih bisa merasakan jaga Kawaki saat dia mencekik leher Naruto Itu karena tangan palsu Naruto yang digunakan oleh Kawaki tersebut Karena itulah, Iziki langsung membuka portal dan membawa Kawaki ke tempatnya saat ini Iziki yang sekarat pada saat ini Pasti akan menanamkan segel karma lagi pada Kawaki sebelum dia benar-benar mati Tetapi, jika seandainya benar Momoshiki akan merasuki tubuh Boruto lagi Momoshiki pasti tidak akan membiarkan Iziki menanamkan karma pada Kawaki dan bangkit lagi Karena sebelumnya, Iziki pernah mengatakan dia akan memberikan Boruto kepada Jubi sebagai makanan Karena itulah, Momoshiki pasti tidak akan tinggal diam Mungkin saja, Momoshiki kesal dengan Iziki Karena jika Boruto dijadikan makanan Jubi Momoshiki juga otomatis akan menjadi makanan dari Jubi Karena itulah, mungkin di saat-saat terakhir sisa hidupnya Iziki Momoshiki akan membantu Naruto, Sasuke, dan Boruto Untuk membunuh Iziki Agar dia tidak bisa menanamkan karma lagi kepada Kawaki Dan bangkit suatu saat nanti Mungkin saja, Boruto nantinya juga akan menjadi tak terkendali Pada saat dikendalikan oleh Momoshiki Sehingga, Sasuke pun juga harus menggunakan cara apapun Untuk menyelamatkan Boruto Meskipun harus membunuhnya Seperti yang Sasuke pernah katakan sebelumnya Dan mungkin saja Perkas goresan di mata Boruto yang ada di episode pertama Bisa saja akan dia dapatkan Dalam manga Boruto di waktu dekat ini ke depannya Dan di samping itu Ilmuwan jenius seperti Amado saat ini Pasti tengah memikirkan cara terbaik Untuk mengatasi situasi gawat ini Karena Amado yang biasanya sangat tenang Benar-benar diperlihatkan terkejut Di akhir manga Boruto chapter 52 tersebut Jadi, itulah pembahasan mengenai Apakah Momoshiki merasuki tubuh Boruto Untuk lawan Iziki Di manga Boruto chapter 53 So guys, buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dan keren lainnya Tentang anime Naruto dan Boruto So guys, thanks for watching See you in the next video Stay cool and see ya Sub indo by broth3rmax